Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama Mbak Tris di sini ya saya mau bikin kemarin saya bikin bolu tapi kan dekatanya teman-teman kenapa enggak dikasih baking powder katanya walaupun enggak dikasih baking powder itu enggak apa-apa rasanya tetap enak ya karena saya pernah sih bikin bikin apa bolu ini saya kasih baking powder ku agak baik gitu jadi kemarin saya cobalah tapi sekarang ini saya akan menggunakan baking baking powder ya gimana nanti rasanya anak saya yang akan anak majikan saya yang akan eh eh maksudnya ngerasain gitu gimana rasanya ya Nah ini sekarang saya menggunakan baking powder ya teman-teman ya Nah ini juga kayak biasanya ini bahan-bahannya ya teman-teman nah ini nah ini ada empat telur ya empat telur ada empat telur ini ya terus sentar pandan ya ini saya menggunakan pandan ini rasa pandan ya soalnya saya pengen banget makan pandan nah seperti biasa lah harganya 8 dolar SP nah satu gelas tepung terigu ya panili baking powder nah ini ada margarin yang sudah saya lelehkan nah terus gula sebentar ya teman-teman tadi dipanggil sama anak katanya itu minta minum ya Nah ini kita lanjutkan lagi ya sekarang kita tebak telurnya dulu Bismillahirrohmanirrohim kemudian jadi ya saya terlalu keras ini saya bikin bolu pandan ya yang gampang lah pokoknya yang rasanya itu memuaskan enak mirip gitulah soalnya kan kita ikut majikan sim apa ya alat-alatnya juga terbatas banget sih jadi seadanya gitu sekarang kita masukin gula terus terang ya teman-teman saya eh kasih tahu gimana ini masukin gula nggak saya takar takar kenapa karena bos saya ini nggak bisa makan manis dia kadang-kadang kalau pulang gitu mau nggak rasa saya bilang mau tapi dia selalu belakang manis katanya bikin gemuk apalah cerewet banget ya itu sudah makanya saya takar ya ini 12345 nah pakai sendok ini ya Kenapa memang udah takarannya saya setiap bikin bolu ini ya pakai sendok ini empat sendok gitu soalnya kalau kita masih ada coklatnya nanti karena apa Oh ya lupa saya kalau kita saya udah biasa pakai sendok ini kalau bikin soalnya kan udah takarannya jadinya udah biasa senang dia gitu nah ini masih lupa tadi itu ya ada susunya juga saya yang saya keluar ini sekarang kita mixer dulu ya hai 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman saya matikan sebentar dulu saya masukin baking powder sedikit aja ya teman-teman segini lah soalnya segini ya baking powder jangan banyak-banyak ya nanti takut pahit rasanya oke saya masukin panili saya masukin SP dulu ya nanti aja panilinya ya nah segini ya SP nya udah cukup murah ini teman cuma 8 dolar kalau susu ini cuma 11 dolar di toko Indonesia ya kalau ini panili cuma 6 dolar ini juga 6 dolar jadi ngirit lah maksudnya bisa dipakai berapa kali gitu selamat menikmati 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 oke teman-teman lihat ini ya kayak biasanya lah nah ini udah mengental maksudnya putih mengental ya lihat ini digoyang-goyang aja dia gak tumpah nah dia diginiin aja gak tumpah lihat ya bisa lihat kan gak tumpah ini ya nah kayak gini sudah setelah itu kita masukin panilinya nah setelah itu kita masukin panilinya lah sedikit gitulah yang penting kerasa ya terus tepungnya ya jangan lupa tepungnya biasa satu gelas ya teman-teman ya terus setelah itu kita mixer lagi ya oke tunggu dulu teman-teman ya kita kasih pewarna dulu nah ini pewarnanya ini rasa pandan ya ini ini rasa pandan pandan ya murah banget ini cuma 6 dolar toko Indonesia ya nah kita mixer lagi pelan-pelan dulu kita mixer pelan sampai campur ya kita hai 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 di bolu rasa mandal ya sebentar teman-teman kayaknya kurang ke warnanya ya kita tambah lagi sedikit biar agak hijau wangi Oke kita mixer lagi ya teman-teman ya ini teman-teman ya lihat nah kayak gini sudah nah sekarang kita masukin margarinnya ya sekarang kita masukin margarinnya dulu jangan lupa ya sisain sedikit margarinnya itu nah jangan lupa sisain segini untuk mengoles res kukernya ya untuk mengoles biar enggak lengket maksudnya ya saya setiap hari juga kayak gini bikinnya kita aduk rata kita aduk rata ya teman-teman ya setelah kita aduk rata ya teman-teman ya ini masih banyak oke oke kita aduk rata sekarang setelah kita aduk rata sekarang kita ambil ini nah ini ambil ini ya teman-teman ya Nah ini res kuker saya ini yang saya bilang itu res kuker biasa disebut res kuker Cina murahkan lah kita masukkan ini margarin ke dalam mungkin video saya yang kemarin-kemarin itu kurang jelas sekarang lihat ya ya dengan jelas ini ya Nah oke setelah itu kita oles-oles kayak gini sudah nah nah oles-oles kayak gini kita lihat detail ini sudah nah setelah itu kita masukin adonan kita masukin adonannya di Hongkong itu enggak semua majikan itu punya open kadang cuma punya ting-tingan roti itu ya bakar roti itulah maksudnya kayak Bapak saya ini juga punyanya bosku kan cuman ikut bos laki aja ya punya tanu roti itu sudah roti doang guna setelah itu kita ratain ya temen-temen ya kayak gini sudah kita ratain kita ratain biar nanti jadinya keren tapi dia marak merata sendiri sih oke ya temen-temen ini udah ya kayak gini sudah nah setelah itu saya kan udah merata kayak gini ya ini nanti dia akan merata sendiri ya Nah setelah itu tersebut dulu video saya di jatuh sebentar Nah kayak gini udah kayak biasanya kita kasih coklat nah diputar aja gini kena kita beli yang kaleng ini kenapa awet kalau saya beli yang plastik-plastik itu cepat habis karena ini anak bos ini suka coklat dia suka-suka ngambil gitu diambil di diminum pakai ya gini udah dimakan dia nah ini udah kita kasih coklat ya temen-temen nah kayak gini sudah namanya ini namanya kalau bolu apa ya bulu macan apa ya katanya nah pandan rasa coklat ya ini namanya pandan rasa coklat Oke saya lap dulu ya ini setelah ini kita sekarang masukin ini temen saya kita masukin ke tempat saya ya kayak tadi itu nah kita masukin keras kola kita tutup nah ini dia seperti biasa kayak makan nasi gitu kayak masak nasi gitu enggak enggak usah pakai jam-jam berapa harus gini-gini enggak usah kan biasanya kita masak nasi itu kan cuman setengah jam nah ini sudah setengah jam nanti udah tutup kadang belum setengah jam ya karena mungkin ini aku bolu ini lebih cepat daripada masak nasi jadi kadang 25 menit dia udah tutup nah ini seperti biasa ya kita setengah kayak gini ya oke teman-teman selamat mencoba ah siapa tahu ya kalian kan banyak res cooker bisa di rumah juga ada apa namanya itu banyak res cooker ada juga mixer semua punya majikan itu enggak apa-apa di pinjem bilang aja mau pengen makan bolu gitu ya nah temen-temen inilah hasilnya kue bolu rasa pandan ya soalnya ini ya temen ada ya temen yang bilang Mbak Tris ayo dong bikinin aku bolu rasa pandan katanya request ke saya nah sekarang saya coba ya temen-temen nah 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 ini temen-temen ya kue bolu rasa pandan ya nah nah ini temen-temen ya ya kue bolu rasa pandan ya ini sebentar saya tunjukin dulu nah ini pakai res cooker ya lihat ini hasilnya ya empuk ya mungkin ini tadi karena itu masih kurang lah tapi lihat temen-temen ya oke lihatin wah penpen hoho mewo wah 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 lecung-cung ya nah wah dia ini senangnya makan coklat tapi nggak suka pandan tapi dia terpaksa bilang cung iya kayak gitu pen-pen wah pen-pen 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 cceng pele ya wah nah ini temen-temen ya kita bolu rasa pandannya ya Nah kita coba dulu ya temen-temen kita ambil pisau baru matang soalnya masih panas ini ya pokoknya kalau nggak ada ya kalau nggak ada mixer katanya teman aku nggak punya mixer mbak mixer itu murah tahu nggak aku beli di japan home itu cuma 89 pas diskon itu pas bulan 12 ya temen-temen waktu itu bulan 12 nah ini dia saya cobain ya kalau nah ini temen-temen saya cobain ini nah empuk kenyal pokoknya enggak enggak merugikan lah ini ya resepnya ini ah hmm enak banget pokoknya nah nih bolu rasa pandan ya tambahin susulah biar jadi macam pandan nah temen-temen teman-temen yang yang pengen makan bolu yang di Hongkong ya itu iwa wah tes 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 nah ini ini anak yang paling nakal ini ya dia sukanya yang coklat aja kalau pandan dia nggak suka ini ya Nah ini dia temen-temen ya dia bilang mau coba nah panas loh nah temen-temen oke oke jangan lupa ya kalau kalian suka video saya like comment and subscribe dan pencet loncengnya ya ikutin terus video saya ya oke dadah 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 gali eh pen-pen ahohi Bapak ya bye-bye lekomah don't forget subscribe subscribe and ikuti video kita terus ya oke terima kasih assalamualaikum bye-bye bye-bye